oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada kali ini anaman pak choy drop ini kita sudah menghadapi usia 13 hst dan ini dia bentuknya dari 13 hst daun sudah mulai keluar dari net port dan kita sudah memasang perangkap lalat yellow trap itu kita sudah pasang tadi bagi dan bisa kita lihat ini sudah ada lalat yang terperangkap nah ini yang biasanya itu merusak daun ini pukul 1 dan bisa kita lihat perakarannya cukup cukup sehat putih bersih karena kondisi suhunya ini normal normal itu kadang hujan kadang tidak nah itu normal kalau tidak ada hujan itu yang tidak normal itu suhunya terlalu panas nah disini juga ada yang pertumbuhannya itu lambat tidak merata seperti ini ini itu itu pasti setiap nanaman itu pasti ada yang seperti ini pertumbuhannya lambat kecil ini mungkin dari benihnya kurang bagus atau gimana saya suka tidak tahu nah fungsi dari sistem permajaan yaitu untuk memilih yang bagus terus dan seperti yang seperti itu biar pertumbuhannya itu merata tapi disini saya tidak menggunakan sistem itu jadi langsung saya sebar dan hasilnya seperti ini ini sangat lumayan nah ini saya memakai dua pompa saya aktifkan keduanya kita akan coba melihat BPM dari notus ini nah itu dia 2010 itu dia BPM yang tapi disini saya tidak berpatokan pada BPM ini saya ini berpatokan pada takaran jadi setiap saya menambahkan menambahkan 10 liter air saya menambahkan 50 mili A dan 60 mili B jadi saya tidak akan berpatokan pada BDS ini walaupun BPM tinggi tapi tidak masalah nah ini kalau siang itu airnya ini sedikit dengar nah saya rekomendasikan kalau mau menambahkan airnya itu pada saat siang seperti ini jadi air itu bisa agak dingin kita tambahkan kita tambahkan 20 liter air nah disini kemarin ini ada yang agak lempes disini nah saya selasi pakai selasi listrik ini jadi aman ini tidak saya lem siang 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 ini dia 13 AST Nah untuk yang Sistem WIC ini Saya kira ini sudah Tidak layak Untuk dipakai Karena setiap saya Tanemi itu Hasilnya seperti ini Tidak tumbuh dengan sempurna Saya juga gak tau Kenapa mungkin ini Pengaruh dari Pada aqua yang sudah Kotor Sudah lama tidak diganti Sehingga Apa itu Ada keraknya Seperti itu Jadi ini saya akan Isi dengan tanah saja Supaya Bisa Dipakai lagi Jadi di usia 13 AST itu Kita wajib untuk Memasang perangkap alat Supaya Lalatnya itu Tidak menempel Di daun Tidak Mengganggu daun Oke Mungkin cukup Segini Video Kali ini Jangan lupa Ikuti terus Perkembangannya Klik like Dan subscribe Bagi yang belum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh